JK Saragi berambisi mengalahkan Anshu Jubli pada final Road to UFC, Minggu tanggal 5 Februari, demi mengangkat orang-orang di desanya keluar dari kemiskinan. JK akan menghadapi Jubli pada final kelas ringan Road to UFC yang akan digelar di UFC Apex, Las Vegas, Amerika Serikat akhir pekan ini. Jika mampu mengalahkan Jubli maka JK akan mencatat sejarah sebagai petarung MMA pertama asal Indonesia yang mendapat kontrak dari UFC. Namun JK menganggap rekor baru itu tidak penting. Petarung 28 tahun itu berambisi mengalahkan Jubli demi membantu 120 keluarga di desanya di Bapak Susang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya bertarung karena saya merasa harus melakukannya. Saya berjuang karena saya ingin mengangkat orang-orang saya keluar dari kemiskinan dan menginspirasi anak-anak muda, sehingga mereka dijauhkan dari hal-hal buruk dalam hidup, ujar JK. Hal yang paling saya sukai dari menjadi petarung MMA adalah bisa membuat desa saya dikenal oleh orang-orang yang tinggal di luar desa saya, dan mudah-mudahan saya bisa membuat desa saya dikenal secara internasional, ucap JK. JK melangkah ke final Road to UFC usai menang KO atas Kim Won Bin. Sementara Jubli menang angka atas Kim Kyung Pyo. JK optimistis bisa mengalahkan Jubli meski harus bertarung di Las Vegas. Bagi saya tidak ada yang istimewa bertarung di Las Vegas, karena yang terpenting adalah saya bisa membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang tinggal di sekitar saya, ucap JK. Saya ingin dunia tahu apa yang sedang terjadi, dan semoga pemerintah, atau bahkan mungkin Presiden Indonesia, Joko Widodo, bisa mengetahui desa saya masih buruk. Tidak ada jalan, tidak ada telepon, dan saya ingin ini berubah, kata JK. Terima kasih.